Udah capek sama HP yang lemot? Sini-sini, kumpul dulu karena dia mau kasih resolusinya dengan rekomendasiin HP Xiaomi RAM 8GB termurah Kenapa harus 8GB? Kinerja HP kamu lemot itu karena ruang kerja alias RAM-nya sempit Jadi kita harus kasih ruang kerja yang lebih luas buat HP-nya Terus perhatiin juga memori internalnya ya Kalaupun nggak bisa dapetin yang tipe UFS At least kapasitasnya harus gede dari 128GB sampai 256GB Terus karena produk Xiaomi, jelas harganya bakalan terjangkau banget Bahkan kamu bisa dapetin di harga mulai dari 1 jutaan aja Kita mulai dari Redmi 13C Yang juga baru aja nih direkomendasiin sebagai HP 1 jutaan spek dewa di video sebelumnya Ponsel yang memiliki tagline standar baru HP 1 jutaan dari Xiaomi ini Terbilang berani menawarkan beragam spesifikasi terbaik Di harga yang mulai dari 1,4 jutaan aja Untuk versi RAM 6GB-nya Mulai dari penggunaan chipset gaming Layar dengan refresh rate tinggi Hingga konfigurasi memori yang sangat besar di range harga segini Sementara untuk versi RAM 8GB-nya di angka 1,7 jutaan Secara desain pun, buat kamu yang udah gak sabar nunggu Redmi Note 13 Series Redmi 13C ini juga menawarkan tampilan desain yang mirip-mirip lah Kayak Redmi Note 13 Series dengan harga yang sangat jangkau Selain pake RAM 8GB, Redmi 13C juga memiliki storage luas 256GB Meskipun masih bertipe i6C Tapi chipset yang cukup ngebut dan masih oke untuk dipake gaming Bikin performanya masih mulus-mulus aja Terus buat kamu yang butuh NFC, pihak Xiaomi udah ngasih kok di hape ini Apalagi kalau kamu mau pake dalam waktu lebih dari 1 tahun Xiaomi mengklaim kalau Redmi 13C ini juga bakalan dapet update OS dan security patch secara berkala Buat kamu yang tertarik buat beli dan pengen tau lebih dalam Berikut adalah spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 13C ini Kalau Redmi 13C masuk rekomendasi udah secara otomatis Poco C65 juga masuk ya Karena dengan range harga yang terbilang sama kayak Redmi 13C Yaitu mulai dari 1,4 jutaan untuk versi RAM 6GB dan 1,6 sampai 1,7 jutaan untuk versi RAM 8GB nya Poco C65 juga mampu menawarkan konektivitas NFC hingga jaminan update software sampai 2 kali Dengan masa garansi yang panjang Sebenernya sih buat kamu yang ngeh Sebenernya Poco C65 ini bisa dibilang sebagai kembar identik dengan Redmi 13C Mulai dari layarnya, chipset, RAM, storage, kamera utama, baterai sampai kemampuan chargingnya sama persis Yang membedakan antara Redmi 13C dengan Poco C65 itu cuma di desainnya aja Bahkan nih secara desainnya pun gak beda-beda banget Yang paling berasa paling dari desain modul kameranya Yang dikasih aksen persegi panjang di Poco C65 Sedangkan di Redmi 13C lebih ke kotak selayaknya di Redmi Note 13 Jadi kamu bakal lebih pilih Redmi 13C atau Poco C65 nih Sambil mikir, media kasih tau rangkuman spesifikasi dan harga Poco C65 terupdate di scene berikut ini Lanjut ke produk ketiga Ada Redmi 12V yang menjadi salah satu rekomendasi media Untuk HP 1 jutaan dengan skor AnTuTu tertinggi di tahun 2003 lalu Selain bisa menghasilkan skor AnTuTu mencapai 255.000 di versi 9 dan 283.528 poin di versi AnTuTu 10 Alasan lain kenapa media rekomendasi Redmi 12 adalah murni karena spesifikasi dan harga yang ditawarkan oleh Redmi 12 ini Yang sekarang udah sangat murah Yaitu mulai dari 1,8 juta aja untuk versi 8 per 128GB Dan gak sampai 2,1 juta untuk versi tertingginya 8 per 256GB Bang Bewok secara pribadi udah pernah langsung melakukan hands-on sekaligus review Redmi 12 ini ya Dimana secara desain meskipun tidak terlihat begitu mewah Murni karena harganya yang emang dibawah 2 juta Tapi secara layar Redmi 12 ini terbilang membawa improvement Yang cukup baik dibandingkan dengan versi sebelumnya Buat yang hobi main PUBG HP ini bisa dipakai main di settingan smooth ultra Dengan frame rate rata-rata di 35-40 fps Sementara untuk Mobile Legends di kisaran 50-60 fps Buat kamu yang kepo sama review lengkapnya Mungkin bisa langsung meluncur aja ya Ke channel Youtube Pricebook dan di playlist review Tapi kalau cuma mau tau spek lengkapnya buat beli Kamu bisa cek berikut update harga terbarunya di scene berikut ini Masuk ke salah satu produk paling baru nih dari Xiaomi Yaitu Redmi Note 12 Sebagai generasi penerus dari Redmi Note 11 Ponsel ini menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya Baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya Dengan semua spesifikasi kelas atas yang dibawahnya Plus dibalur dengan harga yang terjangkau Redmi Note 12 menurut media mampu menjelma jadi salah satu pilihan terbaik Buat kamu yang mencari HP dengan spesifikasi yang cukup mumpuni Untuk keperluan sehari-hari Sebagai buktinya, sebagai penunjang dapur pacunya Redmi Note 12 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 Berfabrikasi 6nm yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB Dengan internal memori seluas 128GB Nah, kalau kamu ngerasa RAM 8GB masih kurang nih Pihak Xiaomi nggak lupa juga menyertakan fitur ekspansi RAM up to 5GB Buat kamu nambahin kapasitas RAM-nya menjadi total up to 13GB Terus, kalau memori internal yang kurang gimana? Tenang, Redmi Note 12 ini juga masih punya 1 slot microSD eksternal Buat kamu ekspansi penyimpanannya sampai 1TB Fitur lain yang dibawa oleh Redmi Note 12 regular ini juga masih ada yang menarik nih Mulai dari NFC, side-mounted fingerprint scanner Masih punya audio jack 3,5mm Hingga udah tahan air dan debu berkat rating IP53 Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 12 terupdate ada di scene berikut ini Balik lagi ke seri Poco Kali ini Nidya rekomendasiin Poco M4 Pro Punya tagline jawara semua tantangan Nidya rasa upgrade yang dilakukan pihak Poco dari seri M3 Pro 5G ke Poco M4 Pro ini Terbilang cukup signifikan Terlepas dari sisi konektivitas 5G-nya yang menghilang Mulai dari varian konfigurasi memorinya yang makin luas Jadi 8 per 256GB Sampai mampu nawarin performa yang bisa dipakai gaming dengan nyaman di range harga 2 jutaan kecil Poco M4 Pro ini pakai chipset Mediatek Helio G96 Dengan dilengkapi juga dengan refresh rate layar 90Hz Supaya kita bisa ngelibas mayoritas game nih price boomannya Mulai dari Mobile Legends sampai Genshin Impact sekalipun Kita bisa lihat dari Afif yang udah nyobain semua game tersebut Overall doi puas banget loh sama HP ini Oh iya satu lagi Kalau di Poco M3 Pro 5G Kamu cuma dapet fitur fast charging mentok di 18W Nah kalau di Poco M4 Pro Kamu udah bisa dapetin sampai 33W guys Ini baru yang namanya upgrade Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M4 Pro Ada di scene berikut Geser dikit nih ke HP Xiaomi yang bisa nih dia bilang udah rada jadul Yaitu Redmi Note 11 Pro Tapi nih meskipun jadul Si doi ini udah pake desain bodi kotak ala-ala iPhone jaman sekarang gitu loh guys Jadi masih oke lah secara desain Selain menawarkan RAM luas 8GB Yang jadi RAM minimal banget untuk HP di tahun 2024 ini Ada beberapa nilai jual lain dari si Redmi Note 11 Pro ini Terutama di sisi layar Yang mana layar Redmi Note 11 Pro ini refresh rate-nya udah 120Hz Dengan panel Super AMOLED Ya lo udah ngerti kan? Intinya emang gak usah komplain dulu sama spesifikasinya Karena performanya ternyata cukup lumayan loh Dengan kualitas layar yang udah bagus Performanya lumayan oke Hingga kapasitas baterai jumbo 5000mAh yang udah support 67W turbo charging HP ini ini udah jamin gak bakal bikin lo khawatir deh soal performa hariannya Belum lagi buat lo yang masih hobi main game pake headset kabel Redmi Note 11 Pro ini masih punya audio jack 3.5mm Terus udah aman juga dari cepratan air berkat sertifikasi IP53 yang dibawahnya Nah kalo lo minat dan mau cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro ini Langsung aja cek di scene berikut ini ya Sebelum kita masuk ke produk terakhir Seperti biasaan video mau ngintin kalian Bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik Hanya di channel Youtube Pricebook dan playlist daftar produk terbaik Jadi jangan lupa like subscribe dan aktifin loncengnya ya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya Sebagai produk rekomendasi HP Xiaomi dan Poco RAM 8GB termurah untuk awal tahun ini Gak bosen-bosen nih nih dia rekomendasiin ke kalian buat meminang Poco X55G Butuh alasan? Simple Selain udah bisa ngasih RAM luas 8GB Chipset yang dipake ini paling powerful untuk harga mulai dari 2 jutaan aja untuk versi terendahnya Terus apalagi layarnya udah AMOLED 120Hz Dikasih charger lumayan cepet lagi kan? Yaitu 33 wok Lumayan lah ya daripada harus beli charger secara terpisah ya kan? Buat gaming bisa Kamera masih cukup oke Mau komplain apalagi coba? NFC? Udah pasti ada dong Harganya berapa? Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdatenya ada di scene berikut ini aja ya Sekalian ide jin pamit Coba lah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax